Pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Pagi ini saya akan memberikan judul atau tema materi saya yaitu Perseteruan di Taman Eden. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kitab Beresit Pasal 3 Ayat yang pertama Beresit Pasal 3 Ayat yang pertama atau Kitab Kejadian Sudah ketemu semua, saudara-saudara? Baik, kalau sudah mari kita akan membaca bersama-sama Satu, dua, tiga Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim Dan dia bertanya kepada wanita itu Benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Sampai di sini pembacaan Kitab Suci kita Nah Bapak Ibu yang terkasih Saya rasa kita semua sudah terbiasa sudah hafal dengan kisah tentang Adam dan Hawa yang khususnya Hawa yang digoda oleh ular sehingga Hawa jatuh di dalam dosa Saya rasa kita semua sudah mengenal kisah ini Tetapi barangkali saking mengenalnya kita tidak lagi mencurigai tentang apa sebetulnya yang sedang terjadi di Taman Eden Pagi ini saya akan ajak Bapak Ibu yang terkasih untuk melihat siapakah sebetulnya ular itu Ada tiga pertanyaan yang akan kita jawab yaitu mengapa ular itu makhluk yang paling cerdas dan yang kedua bagaimana ular itu bisa berbicara dan yang ketiga bagaimana Tuhan menghukum ular sehingga berjalan dengan perutnya Kita selama ini memiliki pandangan yang selalu sama bahkan dalam dunia kekristenan selalu sama bahwa yang sedang berhadapan dengan Hawa itu sosoknya seperti ini ya saudara-saudara namun pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita melihat kepada kebenaran yang sesungguhnya dan karena kita melihat di dalam kitab suci yang berbahasa Indonesia atau saya menyebut dengan teks latin maka inti kebenaran dari kitab suci itu sendiri mulai kabur tetapi pagi ini kita akan lihat kepada satu perspektif yang berbeda karena kita membaca dari huruf latin dan bahkan ceritanya sudah seperti itu sehingga muncullah beberapa penafsiran penafsiran yang ada di kalangan orang kristen penafsiran pertama mengatakan bahwa ular itu dulunya berkaki tetapi saya mengatakan penafsiran ular yang dulunya berkaki itu terpatahkan kenapa? kalau benar bahwa dulunya ular berkaki berarti secara logika sekarang tidak ada lagi ular yang berkaki kenapa? karena sudah dikutuk Tuhan tetapi faktanya di dalam dunia ini masih ada ular yang berkaki nah sampai disini saudara paham atau tidak? ya pelan-pelan saya akan sampaikan kepada saudara sekali lagi apabila orang menafsirkan bahwa oh dulu itu ular berkaki tapi ketika dikutuk tidak punya kaki dan saya katakan berarti secara logika sekarang sudah tidak ada ular yang berkaki kemudian ada juga yang memberikan penafsiran yang lain yang berkata bahwa ular itu dulunya ya seperti sekarang tubuhnya panjang tetapi wajahnya manusia itu juga merupakan penafsiran kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ular itu bisa saja dulunya bersayap sehingga kita mengenal adanya ular naga yang bersayap yang mulutnya menyemburkan api oleh karena itu saudara semua pertanyaan pertanyaan ini saya rasa akan tertutup apabila kita mau mempelajari dengan lebih teliti lagi tentang kebenaran ini tapi dari sisi pola pandang ibrani nah oleh karena itu saya akan ajak untuk kita bersama-sama melihat tentang siapa sebetulnya sosok ular itu ular di dalam bahasa ibrani itu disebut dengan nahas sekali lagi ular dalam bahasa ibrani disebut nahas tulisannya adalah nun khed dan sin dibaca nahas nah kata nahas dari tiga huruf nun khed dan sin itu artinya adalah shining atau bercahaya juga bisa berarti kuningan jadi saya berharap kita lupakan saja dulu sosok ular saudara kita mulai start dari sini bahwa yang ditulis dalam kitab suci nahas yang ditulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia ular itu teks aslinya adalah nahas yang artinya shining atau bercahaya tetapi kata nahas yang sama itu juga bisa berarti kuningan jadi kalau saya gabung bisa saja ini merupakan sesuatu yang warnanya kuning dan mengkilat saudara kemudian kita juga melihat bahwa sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa saya sudah menyampaikan di sini apakah saudara masih ingat atau tidak sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dia itu berjubahkan cahaya kemuliaan Yahweh jadi Adam dan sosok nahas ini sama-sama bercahaya ya jadi sebutlah gambarannya seperti ini si Adam dan Hawa itu pada waktu dia jatuh dalam dosa itu cahaya kemuliaan yang Yahweh berikan sebagai jubahnya itu luntur sehingga dia melihat loh saya kok telanjang jadi dulu itu Adam dan Hawa itu memakai jubah jubahnya adalah jubah kemuliaan Bapak Yahweh jadi ular yang disebut nahas itu juga sama-sama bercahaya sama-sama mengeluarkan cahaya mungkin saudara akan bertanya mana ada manusia bisa bercahaya saya akan memberikan satu ayat rujukan bagaimana kira-kira sosok Adam dulu ketika dia belum jatuh di dalam dosa mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Matiyahu atau Matius atau Matai pasal yang ke-13 pasal 13 ayatnya yang ke-43 mari kita baca lagi bersama-sama saudara-saudara 1 2 3 kemudian orang-orang yang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah dia mendengarkan jadi ketika orang itu nanti mati dan masuk surga maka tubuhnya akan dipulihkan dengan tubuh kemuliaan yang bercahaya sekali lagi saya menggunakan pola pandang ibrani pola pandang ibrani itu bukan pola pandang yang ditapsirkan orang ibrani tidak mengenal pola seperti itu ya jadi di ayat ini sudah mengindikasikan memberitahukan bahwa orang-orang yang benar orang-orang yang masuk surga itu tubuhnya akan diberi kemuliaan akan bersinar akan bercahaya jadi kalau kita melihat melalui pola pandang perspektif ibrani bahwa adam sebelum dia jatuh dalam dosa itu berjubahkan kebenaran dan cahaya itu masuk akal atau tidak saudara masuk akal enggak masuk akal sekali ya tetapi ketika dia jatuh dalam dosa memakan buah pengetahuan baik dan jahat maka cahaya kemuliaan itu hancur rontok hilang maksud saudara tetapi tetap bagaimanapun juga manusia tetap masih memiliki cahaya itu yang disebut dengan aura yang ada pada diri manusia saya akan kasih rujukan yang lain di pasal 17 matius pasal 17 ayat yang kedua dikatakan dan dia diubah rupakan di hadapan mereka dan wajahnya bersinar seperti matahari dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya itu adalah wujud Adam pada waktu dia belum jatuh dalam dosa saudara melihat ketika Moshe turun dari gunung Sinai saudara masih ingat wajahnya pun bersinar sinar saudara jadi kita punya bayangan sekarang bahwa Adam sebelum jatuh dalam dosa itu berjubahkan kemuliaan Tuhan berjubahkan cahaya faktanya dari ayat-ayat ini sebagai rujukan demikian juga yang disebut ular atau nahas tadi saudara lupakan terlebih dahulu bahwa nahas atau ular yang saya sebut tadi wujudnya itu seperti ini nah ini lupakan tetapi saudara melihat bahwa wujud si nahas tadi itu sama-sama bercahaya sama-sama memiliki cahaya Tuhan betapa hebatnya ciptaan Tuhan itu saudara sekarang kita akan lihat yang berikutnya di dalam kitab Bereshit pasal 2 ayat 25 disini ada kata Arum ya Arum ini ditulis dengan Ayin Res Wow dan Mem dibaca Arum nah Arum itu diterjemahkan telanjang tetapi kata Arum yang sama juga diterjemahkan paling cerdik di pasal 3 ayat 1 ayo kita baca sama-sama kita lihat di kitab Bereshit 2 ayat 25 saya akan coba untuk menerangkan ini pelan-pelan saya berharap saudara bisa menangkap kebenaran firman Tuhan yang ada dikatakan ayo kita baca bersama-sama saudara-saudara ya sudah ketemu oke ayo kita baca bersama-sama 1 2 3 dan mereka telanjang baik manusia itu maupun istrinya tetapi mereka tidak merasa malu kemudian di pasal 3 ayat yang pertama ayo kita lihat pasal 3 ayat yang pertama mari kita baca lagi 1 2 3 ada pun ular adalah binatang yang paling cerdik diantara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim dan dia bertanya kepada wanita itu benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu saudara disana ketemu kata paling cerdik nah kata paling cerdik dan kata telanjang itu sama-sama diterjemahkan dengan kata A Arom saudara masih bisa ikuti saya enggak nih ya saya berharap saudara bisa ikuti saya saya ngomong pelan-pelan loh ini saudara ya enggak enggak cepet jadi saudara bisa menangkap kebenaran di dalamnya lalu apa kaitannya nah saya akan tunjukkan terlebih dahulu di dalam teks aslinya disini dikatakan wayyihyu senehim arumim perhatikan kata arumim ya kenapa kok mim ada 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 akhiran im karena bentuknya jah jama mereka kan jama toh betul enggak saudara mereka kan bukan satu bukan tunggal keduanya telanjang itu sudah jama jadi ada imbuhan im jadi dikatakan disini kata arum ini tadi terjemahannya apa telanjang kemudian disini dikatakan juga ya di pasal yang ini pasal 3 dikatakan wahana has hayah arum perhatikan ini sama ya jadi kalau begitu apabila saya menerjemahkan ini di dalam bahasa Indonesia itu seperti ini kira-kira saudara dan mereka arum baik manusia itu maupun istrinya tetapi mereka tidak merasa malu adapun ular adalah binatang yang arum diantara segala binatang di padang kata arum dipakai untuk dua kata yang berbeda yaitu telanjang dan dan cerdik saya ingin saudara interaktif interaktif dengan saya loh ya soalnya ini agak sedikit dalam saudara nanti kalau enggak saudara bingung makanya saya coba untuk bicara pelan-pelan kalau kita melihat bahwa pemakaian kata yang sama itu merupakan kode ya adanya kemiripan antara manusia dengan nahas tersebut saya ambil satu contoh hal yang nampaknya mirip kuda keledai dan bagal bentuknya sama kan saudara tapi beda ada horse ada dangki terus bagal apa mule berbeda jadi tiga tiga hewan ini kelihatannya sama enggak sama mirip nah disitu sebetulnya saudara pemakaian kata yang sama itu merupakan kode yang menjelaskan adanya kemiripan antara manusia dengan nahas tadi jadi sebelum nahas itu dikutuk oleh Tuhan bentuknya itu bukan reptil tetapi wujudnya seperti manusia dan tubuhnya itu bercahaya seperti Adam waktu dia belum jatuh dalam dosa itu tubuhnya bercahaya karena ada pakai jubah Tuhan sampai disini bisa diikuti saudara kita lanjut sekarang kemiripan ini dikonfirmasi dengan penjelasan yang sama bahwa ternyata si nahas tadi si si mahluk yang seperti manusia bercahaya tadi itu juga bisa bicara seperti manusia jadi si ular yang belum dikutuk tadi saudara lupakan bayangan ular yang tubuhnya panjang itu ya tapi bayangkan bahwa yang disebut ular sesuai dengan teks aslinya si nahas tadi itu sosok manusia walaupun namanya binatang makanya kemarin saya menerangkan bahwa binatang dan manusia itu memiliki konstruksi yang sama kalau dulu kita mengenal manusia terdiri dari tiga dimensi tubuh jiwa roh sementara binatang hanya dua dimensi tubuh dan jiwa tetapi setelah kita belajar melalui pola pandang ibrani ternyata manusia dan binatang itu sama punya tubuh dan punya jiwa roh tetapi manusia dan binatang itu punya perbedaan level di jiwa rohnya saya tidak akan menerangkan ini karena minggu yang lalu saya sudah menerangkan untuk saudara jadi sekarang saudara bayangkan bahwa si nahas tadi itu wujudnya seperti manusia dia istilah orang jawa itu dedeknya itu seperti manusia itu bercahaya tadi kan dikatakan apa namanya kuning ya mengkilat saudara dan bisa berbicara di dalam kitab bilangan pasal 22 ayat 28 disitu ada keledai yang bisa ngomong ayo kita sama-sama lihat saudara kitab Bemitbar pasal 22 ayat 28 kalau sudah ketemu ayo kita baca lagi bersama-sama dengan suara yang keras Bemitbar atau bilangan pasal 22 ayat 28 mari kita baca 1 2 3 dan Yahweh membuka mulut keledai itu dan keledai itu berkata kepada Bileam apakah yang telahku perbuat kepadamu sehingga engkau memukulku tiga kali ini nah disini saya akan coba untuk sedikit terangkan saudara-saudara disitu ada seorang mantan Nabi yang namanya Balhum atau Bileam nah Bileam ini itu orang yang terkenal mulutnya itu mungkin menyebut dengan istilah Saktimandraguna jadi kalau Bileam atau Balhum ini berkata kamu besok mati orang itu mati besok kamu diberkati orang itu diberkati itu mulutnya Bileam nah musuh-musuhnya Israel itu ngerti bahwa untuk mengalahkan Israel dengan cara fisik tidak mungkin bisa menang sekarang untuk mengalahkan pakai cara supranatural si Balhum atau Bileam ini dikasih duit banyak oleh musuh-musuhnya Israel begitu dikasih duit disuruh Balhum itu naik ke atas bukit nanti bangsa Israel yang ada di bawah itu disuruh ngutuki sehingga dengan cara dikutuki oleh Bileam harapan musuhnya pasti Israel kalah nah ketika itu Bileam begitu lihat duit matanya jadi ijo saudara lihat duit wah motone ijo langsung dia pergi bersama musuhnya ke bukit saudara tetapi sebetulnya Yahweh itu sudah mengingatkan kepada Balhum kamu jangan pergi ke sana tapi dasar orang sudah matanya ijo lihat duit tidak urusan dia ambil keledainya dia naiki ayo jalan jalan tapi setelah disampai di sebuah gang gitu kira-kira kayak gang sempit gitu keledainya deprok saudara lejengkel Bileam ini disabut lagi sabut lagi sampai tiga kali tadi ayatnya bilang apa Bapak Yahweh membuka mulut keledainya sehingga keledainya itu ngomong gini kok kamu mukulin aku terus tupie maksudnya harusnya Bileam kan kaget loh keledai saya kok bisa ngomong tapi dasar orang yang motone sudah ditutup sama duit saudara wes gak urusan keledai ngomong malah dijek debat kusir sisan saudara ini sak janis yang goblok itu keledainya apa Bileam ya saudara nah kisah ini ini yang tertulis tapi saya sedikit lanjutkan supaya ceritanya bisa selesai ternyata keledainya itu melihat ada malekat yang membawa pedang jadi dengan kata lain kamu berani maju tak pateni kamu sehingga keledai itu deprok nah tetap diwajar malah dijek debat kusir akhirnya ya sudahlah lanjut terus wis nekat lanjut terus sampai di atas bukit dia tetap motonya masih hijau terus tetapi saya katakan pembelaan Tuhan terhadap Israel itu tidak bisa dihambat dengan cara apapun begitu Bileam akan berkata terkutuk lah gitu ya tiba-tiba lidahnya dipelintir oleh Tuhan sehingga yang keluar kata-kata diberkatilah lah musuhnya melenggong semua lho aku bayar kamu lho tak suruh ngutuki kok sekarang malah memberkati nah cerita ini selesai sampai disitu saudara tetapi yang saya soroti disini adalah keledai Bileam itu bisa berbicara karena mulutnya dibukakan oleh Bapak Yahweh jadi saudara percaya enggak kalau keledai ini benar-benar bisa bicara kayak manusia percaya enggak enggak tanggung-tanggung dia bahasanya bahasa Israel loh saudara luar biasa kan kita bahasa Israel masih belajar bahasa Ibrani ini keledainya bisa ngomong Ibrani tapi sekali lagi tapi keledai pada umumnya tidak bisa bicara kalau kalau di sini dikatakan keledainya Bileam itu berbicara karena insidentil hanya saat itu saja tapi berbeda dengan nahas tadi saudara nahas tadi tidak ada keterangan bahwa Tuhan membuka mulut nahas untuk bisa ngomong sama Adam dan Hawa tidak tetapi memang dia diciptakan sudah bisa berbicara dan berkomunikasi dengan manusia saudara bisa tangkap ini ya jadi kalau sama keledai memang Tuhan sanggup untuk membuka burung saja bisa ngomong kok burung kakak tua bisa bicara nah si nahas ini itu bisa berbicara karena bukan dibuka mulutnya oleh Bapak Yahweh tetapi memang diciptakan sudah bisa bicara artinya diberi kemampuan untuk bisa berkomunikasi jadi bukan sifatnya insidentil tidak kita lihat yang lain yang lebih menarik lagi adalah bahwa si nahas tadi si makhluk nahas tadi itu punya angka gematria yang sama persis dengan angka gematrianya mesias coba ngeri gak ini saudara jadi angka gematria saya sudah menerangkan kepada saudara saya yakin saudara pasti sudah ngerti angka gematria itu kan begini ya huruf alef itu nilainya satu huruf bet nilainya dua huruf gimel nilainya tiga huruf dalet nilainya empat huruf he nilainya lima ya kemudian huruf wow itu enam kemudian zain itu tujuh het itu delapan dan seterusnya itu angka gematria nah angka gematria itu Yeshua memberitahu bahwa orang yang bijaksana akan menghitung bilangan binatang itu dulu sesembahan kita yang lama itu angka gematria nya triple six enam 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 ya itu kekasih kita dulu saudara sekarang kita sudah tinggalkan kita tidak lagi menggunakan kekasih kita yang lama nilainya enam enam tetapi kalau saudara melihat disini angka gematria yang sama antara ular si nahas tadi dengan mesias itu sama persis saudara lihat disini ini nahas kan nun het shin nahas nun itu nilainya lima puluh het itu nilainya delapan shin nilainya tiga ratus tiga ratus lima puluh delapan sedangkan mesias ya mem sin yod het mesias itu nilainya het delapan ini kan juga delapan sama ya yod nilainya sepuluh shin nilainya tiga ratus mem nilainya empat ratus jumlahnya sama tiga lima delapan apa artinya ini saudara ya apa artinya ini artinya adalah jadi kalau kita lihat bahwa angka gematria yang sama untuk dua kata yang bertolak belakang antara mesias dan sinahas tadi itu memiliki dua arti yang tersembunyi punya dua arti yang tersembunyi yaitu apa yang pertama salah satu kata yang merupakan obat yang artinya berlawanan tersebut contoh setan dan menorah punya angka gematria yang sama yaitu 359 artinya apa artinya menorah adalah obat untuk setan obat dalam tanda petik ya maksudnya nah setan itu memasukkan simbolnya untuk menggantikan menorah saya ambil contoh ini kan menorah saudara tau ini huruf apa huruf ibrani kuno yang dikenal dengan paleohibru ini membacanya yahweh simbol ini ini sangat berbeda dengan simbol ini ini simbol salib saudara dan salib ini sekali lagi bukan simbolnya orang kristen bukan karena salib ini adalah simbol dari kepercayaan agama babel kuno sementara kaki dian itu adalah simbol dari jemaat Tuhan negara Israel itu juga simbolnya ada dua bintang Dawit dan kaki dian bintang Dawit itu yang pernah saya pasang disini itu bintang Dawit itu simbolnya Israel simbolnya Israel yang lain juga ini nah saudara yang terkasih kalau kita melihat hal seperti ini maka antara Nahas dan Mesiyah itu ada sangkut pautnya saya ambil contoh ya Mesiyah dan Nahas itu merupakan obat untuk ular ini pernah didemokan dulu pada jaman Moshe ketika orang yang tidak taat firman Tuhan kalau saudara baca di kitab Bemitbar atau kitab bilangan pasal 21 bangsa Israel itu kan bersungut-sungut saudara gresullah ya mutungan sehingga ketika mereka seperti itu dipagut ular di padang pasir Nah apa yang dilakukan oleh Moshe dulu Moshe mendirikan tiang kemudian dia bikin ular tembaga Nah itu untuk obat katanya siapa saja orang yang bertobat dan memandang kepada ular tembaga itu orang tersebut sembuh dari sakit coba kita baca Bemitbar 21 ayat 9 mari kita akan sama-sama baca kita bilangan atau Bemitbar pasal 21 ayatnya yang ke-9 sekalian saya mau tanya saudara masih bisa ikuti saya oke bagus puji Tuhan ayo kita baca Bemitbar 21 ayat ke-9 1 2 3 dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang lalu ia memandang ular tembaga itu maka dia hidup jadi sembuh saudara kemudian kita rujuk di kitab Yohanan atau kitab Yohanes Yohanan pasal 3 ayatnya yang ke-14 ayo kita baca lagi 1 2 3 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian pulalah seharusnya anak manusia ditinggikan jadi disitu anak manusia dan ular tadi itu sama-sama ditinggikan dan memiliki nilai atau angka gematria yang sama kalau zaman dulu ketika orang yang bersungut-sungut itu dipakut ular dan harus mati maka siapapun yang melihat ular tembaga yang ditaruh di tiang maka orang tersebut sembuh itu sudah menggambarkan tentang kedatangan Mesias yang disalib sodara ada kemiripan disini ya nah itu sebabnya kalau sodara mau jeli dunia pernah memakainya ya disini kita lihat nanti kita yang ke Israel akan pergi kesini sodara ini di puncak gunung Nebu nanti kita akan kesini ya karena perjalanan kita ini terjadwal disitu sodara nanti bisa foto-foto disitu ya kalau ini kan fotonya orang lain sudah bisa foto disitu nanti oke kita lihat next caption yang kedua kedua kata yang memiliki angka gematria yang sama hanya punya perbedaan tipis ular tembaga yang seharusnya menunjuk pada mesias akhirnya berubah menjadi mesias palsu yang disembah oleh kerajaan Yehuda pada masa Raja Hizkiah itu ada di dalam kitab Melehim Bet atau Dua Raja Raja Pasal 18 1-4 makanya kalau sodara melihat di apotek apotek di seluruh dunia selalu gambarnya mesti ular sodara ya ular sama cangkir ini ya ini sejak zaman Mesir dulu sudah ada yaitu sejak zaman Musa itu gambarannya ada diambil dari situ sodara ular tembaga yang ditinggikan jadi siapa yang melihat itu sembuh gitu jadi intinya orang yang pergi ke apotek itu beli obat sembuh kira-kira begitu sodara ya jadi ini gambarannya kita tidak akan membaca kitab Melehim Bet sodara catat saja bahwa ular tembaga yang bernama atau diberi nama Nehustan itu akhirnya disembah dan itu dilarang karena itu bukan itunya bukan sosok apa tembaganya itu tetapi itu adalah merupakan bayangan dari Sang Mesias yang disalib kita lihat yang berikutnya perbedaan tipis ini terletak pada kedagingan Mesias artinya yang diurapi ini sama dengan Nahas Nahas itu adalah merupakan Mesias yang tidak diurapi atau kedagingan Nahas di Taman Eden seharusnya bisa menunjuk pada Mesias dengan terangnya dan kecerdikannya seharusnya memberkati dan bukan menjerumuskan tetapi ego dan ambisinya yang membuat dia jatuh sampai disini saya bisa mengambil makna rohani dari materi saya yang pertama adalah jangan pernah kita egois saudara kalau kita egois apa bedanya dengan si Nahas tadi sosok yang seperti manusia tadi yang egonya kuat siapapun yang egocentris maka dia ibarat seperti Nahas yang sangat sombong nah menurut kepercayaan tradisi Yahudi menjelaskan bahwa Nahas tadi itu bukanlah reptil yang selama ini kita lihat yang kita lihat sekarang ini adalah sosok Nahas yang sudah dikutuk oleh Tuhan jadi jadi sebelum dikutuk itu sosoknya dedeknya itu seperti Adam seperti manusia tapi bersyukurlah karena Adam yang seharusnya itu dikutuk tidak dikutuk saudara yang dikutuk nahasnya dan tanah betul ya saudara ketika manusia itu jatuh dalam dosa apakah ular memberikan engkau makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu dan disitulah Bapak Yahweh mengutuk ular kita bersyukur manusia Adam ini dia salah karena dia menerima buah pengetahuan baik dan jahat yang diberikan dari istrinya dia salah dia bertanggung jawab mustinya harusnya Adam yang dikutuk saudara tetapi ternyata yang dikutuk adalah nahas tadi dan yang dikutuk itu tanah saya katakan luar biasa kasih Bapak Yahweh jadi menurut kepercayaan tradisi Yahudi menjelaskan bahwa nahas tadi itu bukanlah reptil tetapi makhluk yang mirip manusia berjalan tegak bercahaya dan punya IQ yang tinggi dan bisa bicara itu wujud dari nahas si ular yang aslinya seperti itu saudara baru setelah dikutuk nah ini kesimpulannya adalah setelah dikutuk ular ya ini sekali lagi ya ular itu seperti manusia ya dia punya intelijensi yang tinggi dia bisa berbicara dan bisa bercahaya persis seperti Adam dan punya kecerdikan tetapi setelah dikutuk berubah wujudnya seperti sekarang ini kayak begini dan semua fasilitasnya dicabut saudara kemampuan daya intelijensinya dicabut oleh Tuhan makanya ketika Yesua berkata hendaklah engkau cerdik seperti ular yang dimaksud ular disitu bukan ular yang sudah jatuh dalam sudah dikutuk begini tetapi wujud aslinya yang memang punya intelijensi yang tinggi yang memang punya IQ yang luar biasa dan bisa berbicara itu adalah merupakan apa yang ditulis oleh kitab suci sekarang kita kembali ke taman Eden saudara-saudara kenapa sekarang pertanyaannya adalah kenapa sekonyong-konyong ular itu memutuskan untuk menghampiri hawa dan bukan adam dan menipu untuk makan buah terlarang tersebut kenapa nah ini cukup menarik saudara-saudara kenapa yang dihampiri kok hawa bukan adam sebenarnya adam itu pernah berjumpa dengan nahas ini sebelumnya saat adam belum punya pendamping ayo kita buktikan saudara di dalam kitab beresit 2 ayat 18 sampai 20 beresit pasal 2 ayat 18 sampai 20 ini buktinya ayo kita baca lagi bersama-sama dan Yahweh Elohim berfirman pelan-pelan ya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengan dia dan Yahweh Elohim membentuk dari apa saudara tanah setiap binatang di padang dan burung-burung di udara lalu membawanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia itu menamai setiap makhluk hidup itu itulah namanya demikianlah manusia itu memberi nama pada segala ternak tentu termasuk si nahas tadi ya pada segala burung di udara dan segala binatang di padang belantara tetapi untuk dirinya sendiri tidak ditemukan seorang penolong yang sepadan baginya nah ini ceritanya waktu Adam masih sendirian ketika Adam masih sendirian Tuhan ngomong sama Adam kira-kira seperti ini ngomongnya Adam coba kamu kasih nama itu sama binatang binatang termasuk nahas ada loh saudara dan wujudnya belum panjang seperti itu masih dalam sosok manusia waktu itu Adam memberi nama satu-satu cuman si nahas ini ada sedikit tidak suka dengan Adam kenapa karena dari sekian banyak binatang yang diciptakan oleh Tuhan kitab suci mengatakan yang paling cerdik siapa nahas tadi betul ya saudara yang paling cerdik nahas tadi kan dia punya cahaya dia bisa ngomong pinter lah kok tidak menjadi teman sepadan bagi Adam jadi disitulah sebetulnya sudah ada rasa tidak nyaman yang ada di dalam diri si nahas tersebut Tuhan membuat semua binatang hutan dan membawanya kepada Adam untuk diberi nama dan Adam tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia nah disini ceritanya Adamnya masih tetap kesepian saudara masih tetap kesepian saat itulah si nahas yang satu-satunya binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat kata segala binatang di darat itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata khayat hasadeh hampir tidak pernah dipakai lagi kecuali dengan ketiga ayat tersebut nah yang pertama adalah frase kata binatang segala binatang di darat itu dipakai ketika menunjukkan bahwa Yahweh menciptakan hayat hasadeh dan membawa kepada Adam kemudian yang kedua atau frase yang kedua dipakai untuk menunjukkan bahwa dari semua hayat hasadeh Adam tidak menemukan satu pun yang cocok atau layak untuk menjadi pendampingnya nah yang ketiga Torah itu memperkenalkan si Nahas yang merupakan anggota tercerdik dari kelompok hayat hasadeh atau segala binatang di darat ternyata saudara-saudara Adam memutuskan bahwa si Nahas ini pun tidak cocok dan tidak sepadan dengan Adam padahal ada kemiripan yang nyaris sempurna sama sekali nah menurut tradisi midras Yahudi menceritakan bahwa si Nahas itu mempertanyakan hal itu juga dan merasa tertantang kenapa Adam kok memilih Hawa sebagai ratu di dunia ini sehingga yang menjadi ratu dan raja yang menguasai dunia kok bukan Nahas yang sama-sama bercahaya punya kepandean karena disitu tadi setelah dia memberi nama dia kesepian dia tidak bisa menjadikan Nahas itu teman hidup tidak lalu karena Bapak Yahweh kasihan maka Bapak Yahweh mengambil tulang rusuk Adam diambil dan dijadikan manusia Nah disitulah Adam mulai merasakan sesuatu yang berbeda saya akan terangkan ini cukup dalam saudara tentang teman yang sepadan ini hebat sekali kalau kita lihat dari perspektif Ibrani saya akan coba terangkan besok pada acara pemberkatan nikah masal karena itu sesuai nah saudara yang terkasih disini ternyata si Nahas itu tertantang kenapa karena si Adam ketika hawa sudah jadi Adam berkata ini dia tulang dari tulangku daging dari dagingku wah si Nahas pasti timbul rasa cemburu saudara cemburu yang kuat kurang ajar sekarang aku tidak bisa menjadi pendamping untuk menguasai alam jagad raya ini nah disinilah si Nahas perlu untuk naik level dan berusaha untuk merebut sebagai pendamping sang penguasa bumi si Nahas perlu naik tahtah nah bapak ibu yang kekasih kalau saya berkata bahwa si Nahas ini ingin merebut posisi hawa maka peristiwa ini persis sama pernah terjadi di kerajaan surga ketika Tuhan menciptakan malekat malekat ada segerombolan malekat yang dikenal dengan malekat cahaya ya kembali lagi cahaya lagi saudara karena apapun yang bercahaya itu selalu menarik gitu loh makanya kalau saudara wajahnya auranya bercahaya rezekinya mesti dateng amin tapi kalau saudara besengut gitu cahayanya enggak ada auranya gelap rezekinya jauh saudara tapi dimana ada cahaya disitu akan menarik perhatian ya apalagi kalau wajah kita bercahaya kita banyak mengucapkan kata-kata nubuat berkatnya pasti akan besar amin nah bapak ibu saudara yang terkasih disinilah pernah terjadi malekat cahaya yang dikenal dengan lucifer selama ini orang Kristen menganggap bahwa lucifer itu nama rajanya setan salah saudara lucifer itu bukan bukan nama karena lucifer itu adalah bahasa latin yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa inggris itu berarti light bearer atau pembawa cahaya dan itu adalah gerombolan malekat cahaya yang diciptakan oleh bapak yahweh untuk menyembah dia tetapi karena dia melihat tahta yang begitu indah wah aku perlu rebut tahta ini peristiwanya sama ketika si Nahas melihat Adam sekarang berdampingan dengan hawa kecemburuannya luar biasa kurang ajar aku harus geser posisi hawa ini aku harus menjadi pendampingnya Adam untuk menjadi penguasa di atas muka bumi ini nah disitulah kecerdikannya si Nahas itu dipakai oleh Nahas untuk menggulingkan hawa saudara nah apa yang membuat Adam memutuskan bahwa si Nahas ini tidak sepadan dengan dia ini terbukti bahwa Adam itu sudah mampu mendeteksi bahwa Nahas ini tidak sepadan kenapa seperti yang saya terangkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur ya kalau dulu kita mengenal manusia tiga dimensi tubuh jiwa dan roh itu pola pandang Yunani pola pandang Ibrani manusia itu terdiri dari dua unsur tubuh dan jiwa roh nah itu ibarat seperti komputer software dan hardware nah bapak ibu saudara yang terkasih jiwa roh ini antara manusia dan binatang itu sama tetapi manusia memiliki level yang sangat banyak ada lima level saya sudah terangkan kepada saudara saya tidak akan terangkan lagi nah disini sebetulnya Adam sudah mampu untuk mendeteksi bahwa Nahas ini tidak sepadan dan itu dibuktikan karakternya ketika dialog dengan Hawa coba kita lihat di dalam kitab beresit pasal tiga ayat yang pertama yang tadi sudah kita baca di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan Artinya walaupun Elohim mengatakan tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini tapi sayang sekali kalimat dari si Nahas ini belum selesai sudah dipotong oleh Hawa tetapi saudara Nahas ini seolah-olah tidak berkata walaupun Elohim mengatakan tidak boleh emangnya kenapa makan saja tetapi dipotong oleh Hawa apabila memakannya pastilah mati ya itu dipotong oleh Hawa maka si Nahas langsung mendebatnya dan berkata sekali-kali kamu tidak akan mati tapi justru kamu akan menjadi seperti Elohim nah disinilah terjadi perseteruan debat kusir yang hebat saudara disinilah sebetulnya Hawa sudah kalah dalam ucapan hal yang seperti ini kita bisa tarik kesimpulan apabila kita bisa disebut Nahas apabila kita menggunakan polanya si Nahas saya ambil satu contoh kalau saudara melihat ada barang di situ barang itu bukan milik saudara dan saudara ada kesempatan untuk mengambil maka naluri Nahas ini akan muncul ambil saja barangnya hati nurani kita akan berkata apa jangan dosa itu bukan punyanya lalu si Nahas ini berbicara lagi di dalam hati kita kalau tidak ada orang yang tahu bodoh amat ambil ini adalah polanya si Nahas saudara sama seperti misalnya ada orang lagi pacaran lagi pacaran firman Tuhan katakan apa jangan engkau mencemari dirimu dengan perjinahan tetapi kembali ucapan Nahas ini muncul gak apa-apa kan sekali-sekali gak akan hamil kok kembali hati nurani kita yang baik yang sesuai firman akan berkata jangan loh ya kalau gak hamil kalau hamil beneran kan bagaimana itu kembali lagi si Nahas ngomong kalau cuma sekali gak bakalan akhirnya dilabrak dan jadilah malapetaka saudara apa yang saya sampaikan ini saudara bisa menangkap kebenarannya inilah polanya si Nahas saudara jadi dengan kata lain dia hendak berkata walaupun dia bilang tidak boleh emangnya kenapa makan saja bagi binatang itulah memang nalurinya karena dia selalu akan berkata bukan keinginan bukankah keinginan juga berasal dari Tuhan contoh gampang saudara saya itu dulu perokok berat saya dulu ketika saya masuk menjadi orang percaya saya itu langsung ditegur oleh papahnya Andre yang main keyboard dia tegur saya orang Kristen kok isi ngerokok orang oleh langsung saya berkata kenapa tidak boleh Tuhan menciptakan daun tembakau itu kan artinya nanti bisa dipakai untuk rokok ya apa bedanya seperti nahas saudara nahas juga berkata keinginan itu juga ciptaan Tuhan kamu inginkan buah pengetahuan baik dan jahat ambil saja dan akhirnya apa akhirnya jatuh di dalam dosa orang juga berkata di dalam kitab suci saudara dikatakan bahwa kita itu untuk masalah makan diatur oleh Torah ya ada makan yang kosher ada yang tidak kosher ya kan lalu saudara kita mengatakan apa ketika kita melihat hal ini saudara maka kita akan berkata selera makan itu kan datangnya dari Tuhan ngapain kita bingung makan saja tidak masalah makanan tidak bicara masalah keselamatan kok ya akhirnya apa kena jantung kena setruk mati saudara seorang rabi Yahudi yang bernama David Forthman menjelaskan inilah bedanya antara nahas dengan manusia binatang itu hidup berdasarkan naluri sedangkan manusia itu hidup berdasarkan naluri dan logika kebenaran dengan batasan-batasan tertentu khususnya firman Tuhan inilah yang membedakan makanya si Adam langsung mampu mendeteksi sementara Hawa tidak mampu mendeteksi saudara contoh yang lain misalnya modus operandi ini masih terus dilakukan sampai sekarang kalau ada kesempatan untuk korupsi ngapain kita tidak korupsi itu kan karakternya nahas saudara dan itu sangat tipis sekali perbedaannya dan akhirnya Adam dapat mengenali perbedaan yang sangat tipis ini sehingga Adam merasa tidak dapat hidup berdampingan dengan si nahas yang tidak sepadan dengan dia sehingga Adam tidak memilih nahas sebagai pendamping dalam hidup sekalipun ada kemiripan akibatnya ketika Adam punya pendamping si nahas berusaha untuk merebut tahta kekuasaan hawa ini menjadi penguasa di bumi ini akibatnya apa akhirnya manusia itu jatuh di dalam dosa dan jadilah seperti sekarang ular atau si nahas itu dikutuk dia berjalan dengan perutnya itu bisa diartikan kamu berjalan menurut perut perutmu sendiri contoh gampang saudara ketika kita memberitakan nama Bapak Yahweh banyak pendeta-pendeta juga tidak mau menyampaikan kenapa takut perutnya bermasalah saudara piringnya jomplang jemaatnya lari perutnya jadi bermasalah Tuhannya itu adalah perutnya sendiri itulah karakter si nahas jahatnya luar biasa nah Bapak Ibu yang terkasih kita harus mampu untuk mendeteksi apakah saya ini nahas atau saya ini manusia sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya selamat menikmati selamat menikmati